Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Sehat? Baik? Alhamdulillah Alhamdulillah Oke, terima kasih 12 Sipa 5 yang selalu semangat Kemarin saya tawarin zoomnya pengen satu minggu sekali Wow ya, keren banget gitu ya Kayak terima kasih Sekali lagi tidak ada paksaan untuk zoom meeting ya Jadi kalau mau bareng-bareng juga silakan gitu ya Mau lihat rekaman zoomnya juga silakan Yang jelas yang utama adalah tugas LKPD Kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Saya ingin kalian membuka speakernya dulu Ya, sudah? Sudah dibuka semua? Ilham ya Ya, membuka semua Coba kalian boleh untuk mengungkapkan rasa kekesalan mungkin? Kebahagiaan atau gimana? Kalian ungkapkan satu kata Ya, teriak bareng-bareng Oke, dalam hitungan ketiga ya Kalian silakan mengeluarkan satu kata Bukan kalimat ya Saya minta satu kata Satu kata tuh satu aja Ya kan? Ya, siap? Sudah terpikirkan di dalam Ya, sudah terpikirkan boleh memanggil nama sendiri? Boleh? Bebas, Cibo Bebas, pokoknya satu kata ya Tapi yang sopan ya Takutnya sumpah serapah lagi Ya, sudah siap? Ya, bedah ya Ilham mau ikutan gak Ilham? Belum di Ilham Ya, oke Oke ya Saya hitung ya Satu Dua Tiga Semangat Ya, sudah Tinggal bilang hadir ya Masih dibuka Tinggal bilang hadir yang hadir ya Oke Agung Nastiar Hadir, bu Oke Aida Amin Oke, sip Alif Alif Akbar Belum Oh, ini dari kemarin gak hadir Kenapa ya Tapi masih ada ya Di kelas ini masih ada Masih, oke Alia Alia Rahma Junior Hadir Oke Andika Pratama Urbo Oke, sim Ardi Hadir, bu Sip Deswita Irdu Ya Endah Hadir Gina Oke Gina ditunggu catatan spektakulernya ya Siap Ya, thank you Hasna 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 belum Herlina Belum Herlina dari kemarin belum ada ya Oke Ica Adir, ibu Oke Ilham Hadir, ibu Sip Maya Maya Sakit ibu, jadi Belum masuk jumnya Oh, iya Sakit ya Tadi Maya gak konsen ya Nge-absen di grup Melan Karena sakit ternyata Melan Hadir, ibu Oke, sip Mila Adir, ibu Siap Monica Hadir, ibu Ya Mohamad Ilham Hadir, ibu Yap Yusril Udah ada, yusril Yusril Kemarin belum hadir ya Agil Hadir, ibu Siap Kemana gantengnya, agil Nggak kelihatan Ali, Hanif Hadir, ibu Yap Naifah Hadir Ya Nariswari Hadir, ibu Ya Naila Hadir Ya Naswa Hadir, ibu Ya Nindita Hadir Ya Nova Hadir, ibu Ya Nurah Ada, ibu Nurah Dari kemarin Belum hadir Oh, iya Resita Resita Belum Rian Rian Rahmat Belum Salsa Hadir, ibu Oke, sip Sandi Hadir, ibu Oke, alhamdulillah Kemarin Nggak ada ya Sandi Ya, ibu Oh, iya Sip, sip Nggak apa-apa Ya Oke Siva Siti Salwa Ibu Kata Siti Salwa Tega Ada kuatanya Oh, nggak bisa ke rumah temen ya Jauh ya Nggak tahu Oh, ibu Oh, iya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Oke, sip Thank you Banyak banget yang hadir Terima kasih Atas Partisipasi Boleh Alif 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 Oh, iya Alif hadir ya Nanti kalau ada yang hadir Di tengah-tengah Atau di akhir bilang ya Ya, ibu Maksudnya temen yang lainnya yang ngomong Takutnya kan dia nggak ngerti Kalau udah di absen Oke, sip Ya Thank you Kita mulai saja Siapa? Hasna Hasna Udah Hasna Eh, Hasna belum ya tadi Oh, benar untung ya Dari tadi lihat Hasna Tapi belum di Oh, iya Sudah Hasna Udah Jadi yang belum di sini ya Coba dikonfirmasi Harlina Yusril Oh, Yusril hadir Oke Yusril lagi menyerung rambut, ibu Rambutnya lucu Iya, iya Jadi yang belum tuh Harlina Nurah Resita Rian Siti Salwa Tadi udah ya Bilang izin ya Syadinar Siti Salwa keluar masuk ya Iya Oke Sip Oke Sekarang kita mulai saja ya LKPD-nya Sudah dilihat videonya Sudah Sudah dilihat videonya Jadi gak perlu kita tonton lagi ya Membuang waktu Langsung saya share screen dulu LKPD yang pertama adalah Yang Vito Hormon Yang Vito Hormon Sudah terlihat di layar Sudah Sudah Oke Sudah ya Sudah terlihat di layar ya Oke Langsung Dimulai dari nomor 1 ya Nariswari Nariswari Silahkan Langsung jawabannya boleh Langsung jawabannya boleh Langsung jawabannya boleh Proses pembelokannya Batang tanaman Ke arah Datangnya sinar Ya Prosesnya gimana Memeloknya pak Menggunakan Hormon Hormon apa Hormon apa yang digunakan Mujud Hormon Hormon Auxin Iya betul Auxin Auxin itu Sukanya tempat Gelap atau terang Gelap Iya Auxin cinta Kegelapan Ya Berarti Kira-kira Kenapa Batang itu membelok Kalau menurut Baca aja Gak apa-apa Menurut Nariswari apa Nah hopefully ya Bu kalau kena nasi sinar matahari ini soalnya itu terurai gitu kalau ibu ya ngerti ngerti jadi auksinya terurai karena sinar matahari jadi bagian batang yang tidak terkena sinar matahari auksinya tetap bekerja gitu ya maka proses membelok batang betul-betul thank you ya nariswarya jadi kalian kalian bisa melihat tangan ibu nggak bisa ibu ya perhatikan baik-baik ya tangan ibu diperhatikan kalau misalnya batang eh tangan ibu ini adalah batang pohon ya batang pohon Nia tangan ibu laca nah batang yang sebelah sini nah ini yang saya raba-raba ini adalah batang yang terkena sinar matahari jelas batang yang sebelah sini terkena sinar matahari nah yang sebelah sini baliknya ya berarti gimana gelap atau terang gelap oke yang disini adalah terang terkena sinar matahari yang sebelah sini gelap kuncinya auksin cinta ke-8 ya auksin cinta kegelapan berarti auksin di batang yang sebelah sini bekerja atau tidak tidak ya di sini dia pundung karena apa terang jelas auksin sebelah sini bekerja apa tidak kerja-kerja coba kalian bayangkan batang sebelah sini dia pundung yang berhenti tumbuh yang sebelah sini tumbuh maka akan menjadi melok memelok ke arah datangnya mata hari jelas ya ya jadi bisa diulang sama nariswari atau mau ulang yang lain boleh nanti biar dapat tambahan nilai sama nariswari mau diulang batang didiktekan atau mau yang lain ya yang sama nariswari untuk jawaban yang nomor satu gimana batang batang ya batang ya yang terkena sinar matahari kenapa auksinnya ya auksinnya terurai ya auksin terurai auksin terurai berarti artinya berhenti tumbuh ya sedangkan tidak dalam kegelapan ya sedangkan batang tidak terkena sinar matahari ya yang tidak terkena sinar matahari yang belum mengerjakan silakan sekalian mengerjakan tidak terkena sinar matahari auksinnya gimana auksinnya bekerja ya ya maka auksin bekerja bekerja maka gimana batang membelok iya batang membelok sini nggak cukup ya batang membelok batang membelok batang belok ini ya maksudnya jelas ya sudah nomor satu sip thank you ya nariswari ya tetap semangat ya oke nomor dua bagian hasna mesa jika kita ingin membuat tanaman bonsai apa yang harus dilakukan hormon apa saja yang berpengaruh hormon yang berpengaruh yaitu hormon sitokinin dimana ketika kita akan membuat tanaman bonsai hal yang pertama diperhatikan yaitu memotong ujung akarnya nah tempat auksinnya itu berada jadi apa sih mengurangi perkembangan auksin yang kedua dengan menambahkan sitokinin sehingga tanamannya itu memiliki banyak cabang dan terlihat rimbun oh iya sih berarti memotong ujung akar dan batang ya tentunya ya batangnya juga kan ya karena untuk apa mengurangi hormon auksin oke pinter kemudian tahap yang kedua adalah menambahkan hormon sitokinin ya menambahkan hormon sitokinin supaya rindang ya sitokinin supaya pertumbuhan ke arah samping atau boleh tadi dikatakan daunnya banyak atau rindang gitu gitu ya boleh ya sip ya jadi ya boleh diulang sama Ilham Fajar ya Ilham Fajar yang nomor dua nomor dua tulisannya jelek banget kebacanya jika ingin buat tanaman bonsai apa yang harus dilakukan harus mempengaruhi yang pertama memotong ujung akar dan batang bu untuk mengurangi untuk mengurangi hormon hormon auksin ya auksin betul kemudian yang kedua menambahkan menambahkan sitokinin oke untuk membuat apa sitokinin tuh bikin ya rindang ya jadi banyak apa banyak daun-daunnya jelas ya sekarang kalian bisa ya bisa ya membuat bonsai ya ya jelas ya jadi kalau membuat bonsai itu yang dipotong adalah ujung akar dan ujung batang karena letaknya hormon auksin jadi si tanaman itu supaya tidak tumbuh tinggi gitu ya jelas ya untuk perlakuannya kemudian kita tambahkan sitokinin karena untuk supaya tanaman itu rindang banyak pertumbuhan ke arah samping atau banyak daunnya jelas thank you ya sama ilham wajah tadi udah mengulang oke nomor tiga bagian icah icah sanisma pada musim kemarau pohon jati menguburkan daunnya atau merangga hormon apa yang berpengaruh dan bagaimana prosesnya hormon yang membantu tumbuhan dalam penguburan daun adalah hormon asam absisad saat musim kemarau konsentrasi asam absisad pada kuncuk dan ketiak daun meningkat sehingga kebuhan dapat menguburkan daunnya oke sip banget ya oke icah jadi hormon yang berpengaruh adalah aba kita singkat sebagai aba ya aba itu adalah asam asam absisad oke asam absisad oke perhatikan untuk cara menghafalkannya jadi hormon pada tumbuhan ya kalau di video ibu sudah dijelaskan bahwa hormon tumbuhan itu yang ada yang untuk pertumbuhan pertumbuhan itu berarti ada tiga hormon yang berperan ada yang ingat nggak hormon pertumbuhan itu ada tiga apa tadi yang kita bicarakan auksin terus yang dibicarakan yang untuk si bonsin satu lagi giberalin jadi kalau ibu tanyakan hormon pertumbuhan apa ada tiga oke apa aja tadi auksin giberalin oke giberalin nah kalau tanaman hanya punya tiga ini maka tanaman yang ada di dunia ini bisa tingginya 10 meter 15 meter kebayang nggak punya pohon mangga tingginya 15 meter enggak kebayang mengerikan ya kan makanya Allah kasih hormon penghambat gitu loh ya biar tubuh tumbuhnya normal siapa yang menghambat asam absisad asam absisad atau aba jadi aba itu dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan biar 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 tumbuhnya itu menjadi normal ya termasuk kenapa pohon jati sekarang saya tanya dulu buat sama Ica kenapa pohon jati harus menggugurkan daunnya Ca di musim kemarau mak kalau misalnya pohon jati banyak daunnya hehehe 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 tujuannya apa sih kenapa di musim kemarau itu banyak daun banyak pohon itu menggugurkan daunnya nggak cuman pohon jati sebenarnya tujuannya apa apa aku mengurangi penguapan oke betul tadi mengurangi penguapan selain Agung tadi yang ngomong siapa ya Muhammad Ali Hanif absin 21 hehehe iya 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 selain tadi Agung yang ngomong siapa oke betul Agung sama Alif ya jadi apa tadi mengurangi penguapan makanya cara mengurangi penguapan itu dengan menggugurkan daunnya jadi kamu deh daun pada turun deh daripada kita mati semua gitu udah aja mengorbankan daunnya gitu jadi meranggas jelas ya proses hormonnya yang berapa hormonnya yang berapa 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 sih berfungsi adalah aba ya asam absisat kalau jawabannya cuman gini boleh jawabannya kayak icak sangat-sangat baik sekali jelas ya oke sip nah selain menggugurkan daunnya aba itu juga untuk dormansi tadi dormansi itu artinya ada fase dimana tubuh itu berhenti tumbuh jadi nggak usah tinggi-tinggi lagi nah itu dibutuhkan dari aba juga jelas ya oke nah sekarang nomor 4 Enda Seputriani para kejual buah ada yang membeli buah pada buah belum siap dipanen menurut pengetahuan kalian bagaimana proses pemasakan buah dan hormon apa yang berpengaruh hormon yang berpengaruhnya hormon gas ethylene oke proses pemasakan buahnya bisa dilihat dari perubahan warna tekstur aroma dan rasa oke jadi intinya pernah lihat nggak kalau misalnya penjual penjual buah itu beli mangga mangga buah mangga ya buah mangga atau buah apapun deh dalam kondisi mentah masih hijau ya kemudian apa yang dia lakukan pernah lihat iya pakai karbit nah karbit itu adalah pemberian apa ada di situ ya karbit itu pemberian apa gas ethylene iya pemberian gas ethylene buatan jadi kita bisa memasakkan buah cuman beda ya dengan buah buahan yang masak di pohon jelas ya yang masak di pohon itu beda gitu ya oke sip ya jadi kalau nomor empat bu jawabannya gas ethylene yang memasakkan buah boleh nggak bu boleh lah yang penting kalian paham yang untuk memasakkan buah adalah gas ethylene ya oke ya sip nomor lima Alia Rahma Junior nomor lima bagaimana proses penutupan luka yang dilakukan oleh Norman titik-titik coba ceritakan prosesnya proses penutupan luka dilakukan oleh hormon asam traumalin dengan cara merangsang sel-sel yang ada di dalam jaringan yang rusak lalu asam traumalin akan menutup luka pada bagian jaringan yang sudah rusak pintar banget oke jadi penutup luka penutup luka cara ngafalinnya gimana sih ada apa apanya trauma trauma karena adanya luka gitu loh ya kan trauma ya kan ada luka di hati ya oke jadi trauma karena adanya luka jadi cara ngafalinnya oh asam traumalin makanya penutup luka nah prosesnya tadi sama Alia udah dijelasin ya prosesnya dijelasin bahwa si asam traumalin ini akan menutup jaringan yang terluka contoh nih suka gak iseng kalau jalan-jalan nih ya kemudian nemu pohon kemudian suka iseng motongin batang gitu cabangnya rantingnya atau daunnya atau metikin apalah daunnya atau metikan apa suka gak suka suka jadi bisa aja disamakan dengan kalau kita ketemu hewan misalnya kayak ketemu ayam kemudian tiba-tiba kita ambil tangannya kita potong tangannya wah ibu beda dong loh apa bedanya mereka sama-sama mahluk hidup cuman kalau hewan bisa ngomong ya dengan teriak dengan apa gitu ya tapi kalau tumbuhan gak bisa gitu ya nangis pun di kita gak denger gitu tapi kalau kita kita bisa sadar bahwa tumbuhan itu juga seperti hewan gitu seperti kita gitu ya seperti hewan lah jangan seperti kita kalau kita mau punya akal ya gitu nah jadi makanya si tumbuhan ini dikasih hormon asam traumalin untuk menutup luka gitu oh berarti gak boleh dong bu makan sayur-sayuran eh ya gak kayak gitu ceritanya maksud ibu teh kalau jalan jangan terampil deh tangannya ya gitu kalau memang untuk kebutuhan kita ya gak apa-apa dipotong-potong gitu ya jelas ya oke jadi untuk lkpd fitohormon ada pertanyaan nggak coba saya cek ya saya cek ya hormon tumbuh itu ada tiga gila pagi lah pagi lah pagi gil temen auksin ya oke sip keren banget ya langsung apa oke yang untuk menutup luka Ali Hanif asam traumalin oke asam traumalin di sini pokoknya yang ada namanya wehnya di sini eh harusnya lihat absen ya oke kalau untuk yang pemasakan buah Ardi Ardi Alfiansa kalau untuk pemasakan buah apa yang karbit bu iya yang karbit itu apa hormonnya itu loh nomor empat nomor empat oh gas ethylene oke gas ethylene inget-inget ya karbi jangan ngomong karbit ya nanti di soal gak ada pilihan ah karbit gak ada ah gitu ya gas ethylene lebih canggih dong ya pakai canggih gitu oke kalau yang ini apa sih pengguguran daun pengguguran daun ini eh Naifah Naifah Nur Fadillah Naifah ada? ada bu ya pengguguran daun pakai hormon apa? Apsisat iya absisat kalau susah ngomong aba gitu aja aba aba asam absisat iya asam absisat kayaknya keren-keren ya 45 ya oke aduh kalau kalau kita tetap buka biasa ibu pakai kuis ya kalau kalau di zoom ibu belum bisa ya harusnya pakai kuisis tapi kuisis lebih baik kita keulangan aja ya kalau setiap pertemuan ada kuisis waktunya habis buat kuisis iya ya oke nah oke sip ya untuk refleksi silahkan kalian tulis sendiri ya untuk rakumannya juga IPA5 TOPBGT lah ya yang tulis tangan juga dihiasnya luar biasa ya hebat tolong jangan kalau nanya misalnya LKPD ibu kenapa LKPD aku cuma nilai 9 gitu padahal jawabanku benar semua haa catetannya itu loh kurang warna jadi nggak mesti harus pakai aplikasi ya catetannya pakai warna kalau sebelum kita daring itu biasanya catatan biologi pakai pop up hehehe iya pakai pop up jadi ibu nggak nyuruh ya orang ibu nggak bisa ya ibu cuman kaget aja semuanya pada pakai pop up jadi kalau ibu buka tuh ya bukunya itu kayak ada kembang naik-naik gitu loh hehehehehe hehehe nanti ada apa ibu lupa ada sih foto-fotonya nanti kapan-kapan ibu bikin videonya ya agar kalian tahu bahwa catatan 2 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu itu luar biasa pakai pop up pakai lope-lope gitu ya jadi pas dibuka itu pakai ditarik-tarik gitu kertasnya oke hehehe oke ya sudah ya kita ke ini yang kedua kelihatan 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 ya terlihat ya terlihat terlihat oke sip nah kita di foto periodisme ini ya foto periodisme itu adalah ini ya respon tumbuhan gelap apa gelap sama respon tumbuhan yang suka siang gelap terang gitu contoh gini kasusnya mungkin kalau disini eh ada saya ingin menanam eh apa stroberi stroberi itu kan tumbuhan yang suka gelap atau yang terang stroberi lebih lama lebih lama gelapnya apa cahayanya lebih banyak gelapnya ya gelapnya tapi saya ingin menanam di daerah pantai misalnya jadi saya ingin menanam stroberi di daerah pantai ya jadi apa yang harus saya lakukan ada yang pengen ngomong ada yang bisa ngomong tidak membiarkannya langsung dibawah sinar matahari iya dengan cara gimana naifah kalau boleh saya cinta nate bu di iupkan di iupkan bener eh dengan cara gimana ilham hehehe di iupkan sama banyak nih kiram bu oh iya pakai apa tuh yang rumah-rumah itu pakai apa tuh iya iya pakai greenhouse ya iya greenhouse betul ica ya greenhouse jadi kita bisa pakai greenhouse ya kenapa butuh greenhouse karena memang stroberi nggak suka panas langsung nggak suka panas langsung jadi dia termasuk tumbuhan yang berhari pendek atau panjang ya berhari pendek iya berhari pendek jelas ya beda dengan padi kalau padi berhari panjang atau pendek panjang panjang ya panjang padi jagung itu panjang nah ya kalau yang waktu tahun kemarin eh 2 tahun yang lalu ya waktu tetap buka itu saya nanya kayak gini jawabannya ibu gampang bu jual aja tanah ibu beli bu di dataran tinggi gitu ya itu bukan namanya ahli biologi ya gitu ahli ini ya ekonomi ya jual-jual oke sih kalau gitu berarti kalian ngerti ya sudah ngerti ya lihat video ibu berarti ngerti apa itu tumbuhan berhari pendek sama panjang oke kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama Agung ya Agung Nastiar Agung Nastiar milih gambar satu ya oke silahkan Agung ya iya iya eh nomor satu tekan gambar proses embriogenesis bu embriogenesis tekan dimulai dari pertemuan sperma dan opum jadi jigo kemudian membalah merulau pastura dan pastura nah pertanyaan saya bu eh mengapa hanya satu sperma yang bisa membuahi sel telur oh iya nanti jawabannya takdir Gung hehehe 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 kemana Gung pertanyaannya eh mengapa hanya satu sperma yang bisa membuahi sel telur bu sel telurnya ada berapa yang dibuai satu juga satu oh iya mengapa hanya satu sperma berhubungan kan gue nya hah mesti berhubungan dengan embriogenesis hehehe hehehe mengapa hanya satu sperma yang yang dapat yang dapat membuahi sel telur oh iya yang bisa yang bisa membuahi sel telur yang bisa membuahi sel telur nah menurut Agung kenapa langsung jawab Bu iyalah oh siapa mau dilempar tapi nggak papa harusnya menyiapin jawabannya menurut Agung aja menurut ya jawab ya jawab eh karena 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 ketika satu sel sperma yang telah berhasil masuk ke dalam sel telur hmm sel telur dengan segera akan membentuk selubung wah keren ini eh terus tidak hanya satu sperma yang dapat membuahi sel telur wah keren betul berarti ini kayaknya eh kemarin nilai biologinya berapa nih sahabu Hodi Jaket tinggi ya Agungnya 90 lumayan bu 90 wow kelas 11 sudah dapat 90 wah berarti ini sama ibu minta 95 nih Agung nih hehehe 100 100 enteng atau Gung 100 ya tapi kemarin Agung udah dapat nilai 100 LKPD nya udah oke kita 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 lihat aja Gung kamu terus LKPD nya seterus 100 ya hehehe bentar kalau kalau terus 100 oke Gung kenapa tidak gitu ya ya kemudian nanti kalau ada ulangan ujian 100 juga ya Gung ya Amin ibu ya nah betul ya Agung jadi kalau ini pelajaran reproduksi kelas 11 ya reproduksi kelas 11 betul jadi gak apa-apa emang emang harus bersambungan gitu kan harusnya mah ee si embryogenesis yang harusnya diajarin di kelas 11 kenapa di kelas 12 kan aneh nih kurikulum ya loncat loncat gak bener gitu menurut ibu mah ya gitu jadi harusnya ini dipelajari di kelas 11 sekalian gitu jadi satu sperma itu itu akan mempunyai satu sel telur karena satu sel telur apa sel telur itu betul tadi mempunyai zona pelusida selebung itu ya dimana kalau si zona pelusidanya sudah ada satu sperma yang ee membuai maka dialah yang punya hak untuk masuk gitu ya oke karena si zona pelusida ini selubung itu akan membuang semua sperma yang rebutan dateng jadi kalian itu gak boleh minder karena sperma sekali keluar itu berapa Gung? hah? ya sekali pengeluaran sperma berapa sperma jumlah spermanya? berapa? ada yang pernah nyetung? hehehehehe nanti ya 250 juta sperma minimal ya ya 250 juta sperma dan hanya satu diantara 250 juta sperma jadi diri kita oke jadi kalau kalian hanya memilih ITB UNPAD UPI UGM kemarin misalnya ya yang saingannya hanya puluhan ribu oke berarti kalian sudah terbiasa kan? kenapa? karena kalian pemenang satu diantara 250 juta sperma ya ya jelas jadi kenapa mesti minder gitu kamu cuma satu kelas aja udah minder ya hehehe oke jelas ya oke ya ya nah itu jadi nah bagaimana dengan anak kembar Gung? eh kenapa Bu? hehehe hehehe boleh besarkan Bu apa ya? boleh lah boleh boleh orang kalau kalau online mah ulangan juga boleh baca boleh kamu kalian setel video Ibu juga boleh emangnya Ibu tahu kalau 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 4 kasus kembar Bu ada 2 kemungkinan iya apa? sel telur yang telah dibuai membelah menjadi 2 sel iya 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 jadi sel telurnya berapa? satu? eh kedep Bu kemudian aduh kemudian 4 sel sebelum menjadi 8 sel hmm sel dari sel telur tersebut memisah dan kemudian masing-masing sel berkembang menjadi individu oh iya betul jadi itu artinya yang Agung ceritakan adalah kembar identik satu ofung dengan satu sperma kemudian dalam pembelahannya itu kata Agung membelah sempurna kalau pembelahannya tidak sempurna namanya kembar siam atau bayi dempet jelas jelas ya nah tapi ada pernah lihat gak anak kembar dimana 2 orang yang pribadinya berbeda jenis kelaminnya berbeda yang satu cowok yang satu cewek yang satu putih yang satu gelap yang satu hidungnya mancung satunya mancung ke dalam hehehe artinya itu artinya apa? yang satu untung yang satu apes gitu ya hehehe itu kalau itu kira-kira ovumnya sama spermanya beda apa sama? apa? apa Bu? apa Bu? spermanya beda kira-kira ovumnya sama spermanya beda apa sama? beda apa sama? ilham? beda apa sama? hehehe spermanya beda bu spermanya beda ovumnya? sama sama hehehe ovumnya sama hehehe hehehe apa bu ovumnya sama apa beda? beda 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 iya jadi nih kalau manusia nih ya ibu tulis di sini ya jadi kalau cowok cowok itu kromosomnya apa? X sama Y itu kan? kalau cewek X sama X kan? ya kan? nah X ini ya X ini berasal dari ibu jelas jadi ibu ini menyumbangkan X nah sedangkan yang satunya ini ini yang cowok itu Y kalau yang cewek X ini berasal dari ayah ayah sperma nah jadi penentu laki dan perempuan itu ada pada sperma kalau ibu ya memang nurunin X bukan ibu yang yang apa menentukan tapi bapak gitu hehehe ayah gitu ya spermanya yang menentukan nah kenapa di dunia ini jumlah laki-laki sama perempuannya banyak kan mana? perempuan perempuan jadi Agung seneng ya bisa dapat 5 cewek ya amin ntar bu hahaha malahan 8 Gung sekarang perbandingannya udah 1 banding 8 ya gitu ya iya jadi tau ya jadi karena jumlah kenapa? spesifik dari spermanya yang X itu seperti wanita dia lemah lembut ya tapi umurnya panjang jadi umurnya 2 hari sedangkan untuk yang cowok yang Y itu dia kayak cowok wow spermanya tuh cepet jalannya tapi cepet mati jelas jadi cuma 1 hari usianya jelas ya ini mah nanti ya kita bahas lagi ya harusnya dibahas di kelas 11 seru sih kalau membahas ini hehehe oke sip nanti gak selesai oke bisa ya nomor 1 nya kita boleh pakai pertanyaan Agung atau boleh pertanyaan lain boleh yang jelas nanti LKPD nya ada pertanyaan ini ada pertanyaan maksudnya boleh pertanyaan Agung atau yang lain oke oke jelas ya yang jelas diisi semua ya LKPD nya ya oke nomor 2 kebagian eh khas Mohamad Agil Mohamad Agil bu patah-patah gak bu ya enggak patah-patah gak bu enggak enggak jelas jelas Alhamdulillah yang yang gambar kedua bu iap iap pertanyaannya apa perbedaan dari dua gambar di bawah oh iya apa langsung jawabannya apa apa perbedaan antara 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 gambar kiri dan gambar kanan gitu ya bu oke gitu oke betul gambar kiri dan kanan gambar kiri dan kanan jawabannya langsung pada gambar kiri adalah merupakan tumbuhan berhari pendek kiri tuh yang ini ya kiri yang ini ya bu yang merah ya bu ya yang merah merah oke tumbuhan berhari pendek terus yang berbunga ketika panjang malam hari melebihi periode berklap kritis oh iya sip terus sedangkan pada gambar kanan itu tumbuhan berhari panjang ya berhari yang berbunga ketika panjang yang berbunga ketika panjang malam hari tidak melebihi periode gelap kritis oke sip ya tinggal disalin ya nanti kalau nggak berarti minta aja agil agung menserkanya di grup mohon untuk grup yang nggak ada gurunya ya supaya guru yang lain tidak terganggu jelas ya oke sip ya karena waktu udah mepet nomor tiga bagian naifah berapa lamakah proses telur ayam menetes dari awal berapa gimana gimana berapa berapa lama berapa lama menetes menjadi ayam proses telur telur ayam atau apa proses menetes ya menetes dari telur ayam menetes telur ayam menjadi oh telur ayam gitu aja ya menetes telur ayam berapa jawabannya 21 hari ayo 21 hari atau 22 hari 21 sampai 22 hari ya oke ada penjelasan lain nggak naifah nggak oh ya bebas boleh boleh bebas namanya juga pertanyaan ya kan dan jawaban oke sip naifah keren eh kemudian ke Muhammad Ali Hanif nomor empat pertanyaannya apa itu metamorfosis apa itu metamorfosis ya bentar apa apa itu metamorfosis jawabannya metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan terbagi menjadi dua metamorfosis sempurna atau follow metabolus terjadi dalam empat tahapan yaitu telur, larpa, pupa, dan dewasa seperti pada gambar nomor satu dan empat satu dan empat metamorfosis tidak sempurna yang berlangsung dalam tiga tahapan terkeluar, nimpa, dan dewasa seperti gambar dua dan tiga oh ya berarti dua dua dan tiga itu hemimetabola ya iya bu tidak sempurna iya tidak sempurna hemimetabola ya nama kerennya ya oke jadi ini dari serangga ini sebenarnya pelajaran kelas berapa? satu ya pelajaran kelas satu jadi kalau holometabola kalau misalnya disuruh nyebutin fase-fasenya inget lagunya aja ada lagunya ya li telur telur ulet ulet kepompong kupu-kupu gitu ya ee iya 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 jadi kalau holometabola tuh yang satu empat itu apa sih kupu-kupu sama lalat buah kemudian ada kumbang juga ada nyamuk juga itu adalah telur apa larva pupa pupa dewasa dewasa ya jadi telur larva pupa imago atau dewasa imago iya imago atau dewasa jadi lagunya telur-telur ulet-ulet larva atau ulet kepompong pupa kupu-kupu imago atau dewasa jelas? jelas jelas ya oke sip nah sekarang kalau hemimetabola adalah metamorfosis tidak sempurna kan ya selain tadi selain kumbang kupu-kupu nyamuk dan lalat maka yang lainnya itu adalah tidak sempurna hemimetabola ya capung ada kecoa ada warng banyak lah pokoknya ya termasuk semut ya termasuk semut juga nah ini tahapannya apa tadi? telur nimfa imago imago nah TNI tidak sempurna wih ngaco hehehe maksudnya telur nimfa imago jelas ya kalau ngeliat semut tuh ada kan yang putih-putih ya kan kalian pernah lihat gak putih-putihnya jalan pindah tempat nah ya itu namanya nimfa enggak nanti cari ya cari semut ada putih-putihnya lihatin kira kamu tandain tungguin aja itu dia gerak dikit kalau gerak berarti dia nimfa kalau dia telur jelas ya jadi nimfa itu seperti kempompong tapi bisa bergerak gitu sip oke sip sekarang kita ke nomor berapa ya nomor 5 nomor 5 kebagian Naila gambar gambarnya itu kan kepisan embryonis pada hewan nah pertanyaan yang dimaksud dengan fase embryonik dan ada berapakah lapisan beras pula pada pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang lalu sebutan lah aduh apa-apa Naila cepet banget hahaha iya 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 sabar-sabar Naila gimana Naila pertanyaannya aja pertanyaannya ya nah nggak jelas Naila Naila bisa maju ke depan iya 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 yang dimaksud maksud dengan fase embryonik oke terus berapa lapisan gas gas rula oh berapa ada berapa pertanyaan nih ya berapa lapisan gas rula pada pembentukan oh gas rula pada pada pembentukan organ tubuh yang berkembang oh iya pembentukan organ aja ya pembentukan organ tubuh yang berkembang atau organogenesis jadi jawabannya embryonik adalah fase yang dimulai dari terbentuknya gigot sampai berkembang menjadi embryo oh iya betul berarti ini ya maksud kamu tuh ini ya betul terus ini gigot terbentuk dari proses fertilisasi antar dan suatu yang betul ya terus yang kedua berapa kenapa maju coba Naila maju ha ada tiga lapisan grass rula ya oh iya ini ecto derem ya mesoderem yang di tengah ini endoderem yang di bawah oke sip jadi betul ya Naila itu benar-benar melihat gambar betul ya orang-orang disuruh bikin pertanyaan ya dari tadi juga semuanya melihat gambar ya betul ya oke sip jadi nanti jawabannya tinggal lihat gambar Bu iya hehehe tinggal lihat gambar ya tapi ditulis lagi ya oke ini ada dua pertanyaan dari Naila boleh kalian pilih salah satu ya boleh dua-duanya juga boleh oke atau pertanyaan yang lain juga boleh yang penting LKPD nya dikerjakan oke nah biasanya untuk fase apa embryonic apa organogenesis ini ya ini yang biasanya ditanyakan ini loh kalau ada pertanyaan gini nih perhatikan ya pertanyaan ibu saraf itu berasal dari lapisan embryonic apa saraf saraf dan otak ectoderm ya ectoderm ya ectoderm ya ectoderm ya jelas ya jadi ternyata yang pertama kali dibentuk adalah otak dan saraf maka itu dibentuk pada 3 3 semester pertama pada 3 bulan eh apa 3 semester pertama itu berarti 3 bulan eh 4 bulan ya 4 bulan pertama pas hamil jelas jadi nanti kalian yang wanita yang hamil yang cowok gak hamil kan hehehe enggak ya jadi yang cewek yang hamil hati-hati ya pada masa kehamilan 3 semester pertama itu harus banyak makan padahal itu lagi mual-mualnya ya kan nah jadi harus banyak makan kenapa? karena pada saat itu terjadi pembentukan saraf dan otak ya buat yang laki-laki juga nanti pengertiannya ya memberikan makanan yang bergisi buat nanti istrinya yang lagi hamil jelas ya ya jadi kalau gak mau makan harus dirayu supaya makan oke ya nah itu biar anaknya anak kalian nanti menjadi anak yang cerdas karena pembentukan otaknya sempurna oh berarti saya gak sempurna ya enggak masa kayak gitu ya enggak maksudnya nanti ya untuk kedepannya ini namanya ilmu kehidupan inget ya kata-kata ibu ya hehehe nanti oke jelas ya ya nanti tinggal dihafalin itu yang biasanya keluar tuh yang ektoderm tadi oke nomor 6 ya nomor 6 untuk Naswa Naswa silahkan nomor 6 gambar metamorfosis katak pertanyaannya kenapa katak disebut sebagai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna Oh iya, iya, iya Mengapa ya? Mengapa ya? Mengapa? Kata apa disebut? Sebagai hewan Ya, sebagai hewan Yang mengalami metamorfosi sempurna Oh iya, yang mengalami metamorfosi sempurna Jawabannya? Karena bisa dilihat di gambar Kalau misalnya Perubahan katak itu sangat mencolok Di setiap tahapan hidupnya Di tahapan metamorfosis pertama Yaitu telur Terus sempurna metamorfosi menjadi berudu Atau kecepatan Yang bisa berenang dalam air Dan bernapas dengan insang Kemudian akan tumbuh selasang kaki di belakang Dan selasang kaki di depan Sehingga membuat berudu tadi menjadi katak berekor Atau katak muda Yang nantinya ekornya akan menyusut Dan akan berubah menjadi katak dewasa Yang sudah bernafas dengan kulit dan paru-paru Oke Sip, thank you Lengkap sekali ya Jadi nanti tinggal dikopikan paste aja Kirim ke grup yang gak ada gurunya ya Oke Sip Jadi nanti yang lainnya boleh Kan yang lainnya baru bikin satu pertanyaan ya Kecuali yang rajin udah semua pertanyaan ya Jadi nanti Bu jawabannya sama semua ya Memang itu yang saya mau ya kan Jawaban LKPD sama semua Jadi gak perlu ngoreksi lagi Oke Sip, thank you banget Untuk Naswa Pertanyaan dan jawabannya sangat lengkap Gak ada saya revisi ya Semuanya bener ya Oke Terima kasih yang sudah Mau presentasi ya Yang bagi yang belum Hayu-hayu dong Untuk pertemuan LKPD selanjutnya Nanti saya akan selalu buat seperti ini Kenapa? Supaya kalian latihan untuk bisa mengungkapkan Jadi jangan pasrah menerima ditunjuk Jelas ya Kalian sudah calon mahasiswa Atau calon mau kerja gitu ya Jadi calon menghadapi kehidupan nyata Jadi kalian harus unjuk diri ya Bukan ditunjuk Tapi harus unjuk diri Jelas ya? Oke Sip Berarti selesai sudah Saya stop share ya Nanti pertanyaannya dan Pernyataan Eh pertanyaannya Jawabannya bisa di share sendiri Di grup yang gak ada gurunya Ya Terima kasih Berarti selesai sudah Alhamdulillah Dua Apa sih? Dua LKPD ya Dua LKPD Sekaligus kita bisa bahas Oke Minggu depan Minggu depan kita sudah memasuki Bab yang baru Yaitu bab metabolisme Bab paling panjang Tapi nanti saya usahakan Sebulan Biasanya saya mengajar metabolisme Di Tatap muka itu Satu setengah bulan Sampai dua bulan Ya Tapi karena daring Nanti akan saya Peringkas materinya Ya Materinya dan LKPD-nya tentunya Jadi satu minggu Saya akan mencoba Untuk satu saja Satu minggu Satu LKPD Mohon maaf Kalau kemarin saya belum sadar Jadi dua LKPD Terlalu berat ya Terlalu berat Jadi saya akan janji Bahwa satu minggu Hanya cukup satu LKPD Supaya kalian lebih explore Dan Apa Lebih mengerti ya Lebih mengerti Dan membuat rangkumannya itu Benar-benar mengerti Isi dari video yang saya share Oke Nah Sekarang Untuk yang pertemuan terakhir Apa Di akhir pertemuan kita sekarang Kalian ada kertas sama pulpen Ya Seperti biasa ya Apa Kelas ini belum ya Saya kok kebanyakan ngezoom Jadi saya pikir Kelas yang mana Nggak apa gitu ya Oke Di kertas Boleh kertas Boleh buku catatan ya Dan Pensil atau pulpen Silakan Nah sekarang Saya minta kalian Menuliskan Satu kalimat Yang menggambarkan Apa ya Menggambarkan Atau isi dari zoom kita hari ini Kalian boleh tulis materi Kalian boleh tulis perasaan Kalian boleh tulis Keluhan Apapun Tapi saya minta Satu kalimat Bukan satu kata Kalau tadi Saya pas di awal Satu kata Sekarang satu kalimat Yang menggambarkan Perasaan kalian Atau materi Yang kita pelajari hari ini Atau gimana Silakan Satu kalimat itu Minimal Saya tentukan ya Soalnya nanti prendek Minimal Lima kata Minimal Minimal tuh lima kata Minimal lima kata Ya Lima kata Minimal Tapi kalau maksimal Mau sepuluh Mau lima belas Dua puluh Silakan Saya suka Atau saya sebel Itu bukan kalimat Kalau saya dan teman-teman Suka Itu udah lima Saya hitung sampai lima ya Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Sudah ya Oke Kalau sudah silakan kalian Apa Tunjukkan di layar Nanti saya mau foto dulu Ya Tunjukkan di layar Ya Ya Monika Monika bisa Ini Monisha Oh ya Kalau ya Tunjukkan Monika Ardi Agil Maya Maya ini ada ya Maya Sandi Belum ditunjukkan Oke Ini yang ada Dua Dua slide Ya Slide yang pertama Sampai Sandi Sandi silakan Mau dibuka Ya Sudah ya Maya sama Sandi Kayaknya ini ya Masalah kuota Eh bukan kuota Sinyal ya Sinyal ya Oke Oh ya Tadi yang keluar masuk ya Ya Oke Saya hitung ya Slide satu dulu Satu Mukanya kelihatan dong Iya Nah gitu loh Mukanya gak kelihatan Aduh Emangnya saya mau foto Mau foto apa Ya Oke Satu Yang satu dulu ya Satu Dua Tiga Ya Saya simpan dulu ya Sebentar ya Eh Oke Sekarang yang slide yang kedua Dimulai Oh slide kedua ini ya Oke Satu Hampir semuanya ikut juga slide kedua Satu Dua Tiga Saya simpan dulu Bentar Nah Nah Oke Sip Sekarang seperti biasa Silahkan dibuka recordnya Unmode-nya Dibuka Sudah Ya sudah Oke Seperti biasa kayak tadi Yang awal Sudah siap? Sudah Sudah ya Oke Kalau sudah Silahkan Dalam hitungan ketiga Kalian katakan Sekencang-kencangnya Ya Dalam hitungan ketiga Kalian katakan Sekencang-kencangnya Oke Satu Dua Tiga Dur Selain Kalau Sata lemon Biasa aja Kayaknya Kalian Aku Coba Pengen dengar Suaranya Yusryo Ngomong apa sih presentasi Oh ya berarti nanti berarti sekarang dapat nilai deus udah ngomong oke yang yang tadi belum presentasi mau ngomong boleh sekarang siapa endah bu eh endah Ardi ngomong katanya mau ngomong lagi ngomong lagi udah ditambahin ya Yusri Oke ya kalau Melan ada Melan Oh gitu ya udah deh nggak papa udah di absen Oke Monica dong ngomong dong Monica tadi ngomong dong Monica ya ya boleh Monica tadi nulis apa Oke thank you Monica akhirnya ngomong juga oke nanti boleh gantian boleh tetap ya jadi cepet-cepetan nulis di WA ya jadi yang udah presentasi hari ini boleh lagi setiap setiap kita Zoom boleh Oke jelas ya oke nah untuk mengakhiri pertemuan kita foto lagi ya kita foto lagi tanpa kertas oke dimulai dari Oh ini udah jadi udah jadi satu nih ya udah jadi satu di nggak ada slide 212 gitu ya oke sip karena ada yang keluar ya oke satu ya 123 ya oke saya kirim dulu bentar sudah-sudah saya kirim di grup oke ada ada lagi yang mau ngomong oke refleksi hari ini yang belum mau ngomong eh yang belum ngomong silahkan ada ada pertanyaan masalah praktikum baik-baik saja praktikum lahir dia upload tanggal 25 September 2021 ya ya oke ingat ya bukan bikin kecambah ya kalau tahun kemarin cuman sampai toge ya toge mananti suruh bikin bala-bala jangan toge nya kalau mau kacang hijau boleh tapi sampai dia punya daun-daun hijau gitu loh nah baru stop gitu boleh ya nggak usah sampai panen kecuali kalau kangkung boleh panen atau mungkin pakcoy atau apa sih yang gampang-gampang saldi gitu ya nah itu boleh sosin gitu boleh tapi kalau yang rada lama ya udah kayak cabai tuh ya ngapain atau nungguin sampai bercabai keluar cabainya terusan ntar ya kan sampai dia keluar bunganya boleh atau minimal sudah rada gede gitu ya udah di stop aja videonya boleh dibuat jelas ada pertanyaan lain iya kenapa agil kayak gini-gini handuk ya oke kalau sudah ada Zoom hari ini selain saya enggak oh enggak ada oke oh enggak ada ya udah kita ini pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama eh Alhamdulillah bersama-sama oke terima kasih atas partisipasinya jaga selalu kesehatan semangat dan jangan lupa bahagia karena bahagia akan membuat daya imun atau daya tahan tubuh kita semakin meningkat jelas oke saya minta maaf wabilahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 dadah